Pendekar Latah Jelib 37 Sebagai kepala perkampungan besar, Sung Kim Kong punya ratusan cengting, puluhan kuda jempolan soal undangan merupakan urusan sepele bagi dia, demi menjaga segala kemungkinan maka sementara waktu Hang Le Moli tetap menyimpan rahasia supaya tidak menimbulkan kecurigaan orang. Bang Chu terlalu berat kata, ujar Sung Kim Kong gelap. Pesanmu pasti kulaksanakan secepatnya. Sung Kim Kong bukan kaum Luk Lim, tapi dia tahu banyak pantangan di dalam Kang Ou, maka dia pun tidak banyak tanya lagi, segera dia keluarkan alat tulis, satu persatu dia catat nama yang disebut Hang Le Moli. Kata Hang Le Moli setelah mengkoreksi daftar nama itu, di bawah Siu Yang San ada sebuah desa bernama Jai Hwe I Ching, di ujung desa ada sebuah rumah, di depan pintunya tumbuh sepucuk pohon besar, disanalah tempat tetirah guru Ku Kong Sun In, beritahukan kepada mereka supaya berkumpul dulu disana. Sung Kim Kong kegicangan, katanya, oh, jadi guru Mu Kong Sun In Chiampu tinggal disana, 20 tahun yang lalu pernah aku mendapat pertolongannya. Kebetulan aku mendapat kesempatan untuk menyambangi beliau. Liu Li Hiap masih ada pesan apa? Banyak urusan yang perlu dibicarakan namun biar hal itu dirundingkan setelah kita berkumpuli, adakah berita lainnya? Berita besar sih tiada, cuma dua hari yang lalu kulihat orang yang tak pernah terduga lewat di sini. Siapakah diatanya Hang Le Moli? Liu Li Hiap, tentunya kau masih ingat pengeran negeri Kim yang bantu kita melawan Wanyan Liang bukan? Kiranya dia adalah Bu Lim Tian Kiao yang kenamaan seorang pahlawan. Bangsa yang dipuja oleh rakyat negeri Kim, setelah perang berakhir baru aku mendapat tahu tentang dirinya itu. Sekilas melengak Hang Le Maha menjadi girang tanyanya, orang yang tidak kau duga apakah Bu Lim Tian Kiao ini? Benar, hari itu aku sedang mengajar ginkang beberapa muridku di belakang gunung, tiba kulihat seorang menunggang kuda lewat di bawah gunung. Yang pertama ku perhatikan adalah kuda tunggangannya, sungguh kuda jempol yang jarang ditemukan. Pertama kulihat jaraknya masih tujuli dari puncak hanya setitik bayangannya, dalam sekejap tahu sudah tiba di bawah gunung dan lewat dengan cepat. Walau dia bangsa Kim, namun dia melawan rajanya yang lalim, maka kuanggap dia sebagai kawan sendiri, waktu itu ingin aku memanggilnya untuk berkenalan tapi aku merasa kurang sopan, di saat aku ragu, kuda itu sudah lari jauh. Ke arah mana tujuannya? Menyusuri sungai, dua hari ini ku suruh anak muridmu perhatikan namun masih belum menemukan jejaknya, entah dia sudah pulang belum? Kalau belum ketemu ya sudah. Kelak masih ada kesempatan untuk berkenalan. Benar, memang soal ini tidak begitu penting, tapi karena bicara soal ini malah mengingatkan aku akan sebuah hal lain. Halo apa lagi? Liu Li Hiap kau tidak punya kuda, biarlah ku berikan seekor kepadamu supaya bebas di perjalanan, meski tidak sebending kuda bulim Tian Kiao tapi kudaku ini boleh dianggap pilihan. Hong Lei Moli tidak sungkan lagi, katanya, siang hari bolong tak enak mengembangkan ginkeng menempuh perjalanan, aku memang ingin mencari kuda, kau suka. Berikan kepadaku, kebetulan malah, banyak terima kasih akan bantuanmu. Setelah berpisah Hong Lei Moli seorang diri melanjutkan perjalanan menunggang kuda pemberian Song Kim Kong, kuda ini memang benar pilihan, dalam sehari itu dia sudah menempuh tiga ratusan li jauhnya. Semakin dekat tujuan memang dia melihat banyak kaum jembel namun tingkat mereka yang paling tinggi cuma kantong ngenam, karena jarang hubungan dengan Kaipang, yang dikenalnya cuma beberapa tokoh tingkat tinggi saja, maka tiada jembel ini yang kenal bahwa dirinya adalah Lok Lim Beng Cu, Meski pedang tersoreng di pinggang dan kebut terselip di punggung, mereka heran seorang gadis belia menempuh perjalanan seorang diri, tapi murid Kaipang tersebar di seluruh pelosok dunia, maka mereka tidak menjadi heran dan memperhatikan dirinya. Kedua pihak menempuh perjalanannya sendiri. Hong Lei Moli perlu mengejar waktu, maka dia pun tidak pedulikan mereka. Beberapa hari lagi, dengan kecepatan lari kuda Hong Lei Moli, ribuan li sudah ditempuhnya, pengemis yang dijumpai di jalan pun semakin jarang, hari itu dia tengah congklangkan kudanya di tengah padang rumput yang tak berujung pangkal, tiba didengarnya di sebelah depan ada suara pertempuran setelah dekat tampak tiga busu negeri Kim sedang bertempur sengit melawan dua orang pengemis tua, di tanah sudah rebah lima mayat, tiga orang Kaipang, dua orang busu negeri Kim, sementara kedua pengemis tua yang masih bertempur matian badannya sudah luka, sekujur badan berlepotan darah, jelas sebentar lagi mereka takkan kuat bertahan lagi. Seketika timbul amarah Hong Lei Moli bentaknya bengis, Antek Kim jangan mengganas di sini lekas kuda diakep rak maju. Satu di antara ketiga busu yang gundul tiba berpaling kepadanya dengan menyeringai bagus, kiranya kau perempuan iblis mencampuri urusan orang lain, aku memang ingin cari perhitungan dengan kau mari, mari, kita ulangi bertanding sampai kalah dan menang. Busu gundul ini bukan lain adalah Kim Chao Gak yang menjadi kok su negeri Kim di waktu Wanyan Liang masih hidup. Seperti diketahui Kim Chao Gak pernah dua kali bentrok dengan Hong Lei Moli, pertama kali Hong Lei Moli mendapat bantuan Bu Lim Tian Kiao berhasil mengalahkan dia. Kedua tiga bulan yang lalu di HW Iliong Tu, mereka baru bergebrak puluhan jurus, ayahnya Liu Guancong lantas menghajarnya sampai Kim Chao Gak luka parah, waktu perang J.C.O.G. berlangsung Kim Chao Gak masih merawat lukanya, maka dia tidak ikut maju ke Medan Laga, dan karena itu maka jiwanya selamat sampai sekarang. Setelah tiga bulan merawat lukanya Kim Chao Gak sudah pulih seperti sedia kalah. Dendamnya terhadap Hong Lei Moli sedalam lautan, kini berhadapan dengan Hong Lei Moli seorang diri, keruan besar nyalinya, dia bertekad untuk menuntut balas sakit hati, segera dia menyongsong kedatangan Hong Lei Moli. Tapi Kim Chao Gak tidak lepaskan kedua pengemis tua itu, sebelum dia memapak maju, tangannya memukul balik dengan landasan sembilan bagian luwakangnya, dia pukul luka parah kedua pengemis itu sampai terguling. Gusar Hong Lei Moli bukan main, dari atas kuda dia mencelat tinggi terbang menubruk ke depan, di tengah udara kebut dia yun puluhan benang kebut senjata rahasia. Tunggalnya dia timpukan sebagai BW Hoa Chi Yam, yang diarah adalah kedua busu teman Kim Chao Gak. Kedua busu ini saat mana sedang memburu maju hendak meringkus kedua pengemis yang roboh itu, lekas Kim Chao Gak pukulkan Bik Hong Chiang menggetar pergi luncuran senjata rahasia Hong Lei Moli. Tapi satu di antaranya terkena juga oleh tusukan benang kebutnya tepat di Hiat Sonia. Luwakang kedua pengemis itu agaknya amat tinggi, meski terluka parah, napasnya belum berhenti, sekonyong keduanya melompat berdiri busu yang terkena timpukan benang Hong Lei Moli sedang sempoyongan, pengemis yang tinggi kurus itu segera menubruknya serta memeluknya kencang, kelima jarinya laksana jepitan besi mencekik leharnya. Baru saja Hong Lei Moli mau berteriak memberi ingat supaya mereka jangan dibunuh untuk dikompes. Keterangannya sayang sudah terlambat belang pengemis yang gemuk itu sudah saling tumbuk dengan busu yang lain, kedua kepala keduanya pecah luluh dan roboh tak berkutik lagi. Kembali Kim Chao Gak Ayun telapak tangannya ke belakang, maksudnya hendak pukul mampus pengemis yang kurus ini, sekaligus untuk menolong jiwa temannya, tapi cepat sekali Hong Lei Moli sudah menubruk tiba, serangannya bagai kilat lagi, seret Hun Bun Hiat Kim Chao Gak lantas ditusuknya. Kim Chao Gak dipaksa untuk memutar haluan kekuatan pukulan telapak tangannya untuk memunahkan tusukan pedang Hong Lei Moli, kedua pihak tanpa kuasa tergetar mundur tiga langkah, masing meluputkan diri dari serangan telak lawan. Busu yang dicekik lehernya itu mengeluarkan suara aneh seperti kodok bertengkar beberapa kali, kemudian biji matanya terbalik terus tak bergerak lagu pengemis yang mencekiknya mengeluarkan gelak tawa yang beringas dan menggiriskan, serunya, terhitung aku sudah setimpal merenggut nyawamu, di tengah gelak tawanya kedua tangan masih kencang mencekik leher orang, namun ia ikut terjungkal roboh. Di tengah padang rumput seluas itu kini tinggal Hong Lei Moli dan Kim Chao Gak, dua orang yang berhadapan, Kim Chao Gak menyeringai sadis, katanya. Baik, mereka mampu seluruhnya pun baik, kita tidak usah khawatir lagi, Mari, mari, sekarang kau adu jiwa bersamaku sambil menyeringai kedua telapak tangannya berputar selingkar terus didorong ke depan. Pukulan yang dilatih Kim Chao Gak adalah imbiang gohing chiang, sekali tepukan tangannya menimbulkan badai angin dingin yang membekukan darah dan tulang. Lekas Hong Lei Moli kebut juga menimbulkan segulung angin kencang, berbareng kaki mendesak maju dua langkah, bergetar hati Kim Chao Gak, bentaknya, bagus, sambut sekali pukulan lagi, telapak tangan kiri terayun, maka terbitlah segulung hawa panas yang membakar kulit. Hong Lei Moli tertawa dingin, jengeknya, memangnya apa yang bisa kau lakukan dengan kedua pukulan telapak tanganmu atas diriku kebutnya diobat abit menyapu dua arus hawa panas dingin serangan lawan, berbareng pedang di tangan kanan menyerang dengan pedang, sambil mendesak maju. Jurus Jun Hun Kakan yang dilancarkan ini melupakan serangan biasa dan enteng, kelihatannya tidak memakai tenaga, namun pedang menusuk dengan mengeluarkan suara mendesis. Seperti diketahui sejak kumpul dengan ayahnya, secara langsung Hong Lei Moli mendapat tambahan bekal lewekang ajaran ayahnya yang baru, kekuatan lewekangnya sekarang. Sudah berlipat ganda, dengan lewekang DL kerahkan pada ujung pedang, maka suara mendesis yang keras itu adalah kekuatan pedangnya yang menempus pertahanan kokoh dari gelombang tenaga pukulan panas dingin lawan. Terpaksa Kim Chao Gakak harus tumplek seluruh semangat dan konsentrasinya untuk memainkan sepasang pukulannya, Im Yang Gero Heng Chiang dia mainkan sampai puncak latihannya, hawa panas dan angin dingin mendampar bergantian. Laksana gelombang tinggi di tengah lautan teduh yang mempermainkan sebuah sampan, satu gelombang lebih besar dari gelombang yang lain, puluhan tombak di sekitar arna pertempuran menimbulkan pusaran angin lesus yang kencang sampai rumput, debu dan batu berterbangan. Kuda tunggangan Hang Le Moli tahu diri, sejak tadi sudah menyingkir ke tempat jauh. Di dalam gencetan panas dingin, tak urung Hang Le Moli bercucuran juga keringatnya, diakerahkan juga seluruh kekuatan dan kepandainya, perpaduan ilmu pedang dan ilmu kebut dialancarkan semahirnya, terutama ayunan kebutnya selalu membawa terjangan angin kencang setajam golok. Dengan permainan kombinasi antara kebut dan pedang, perlawanannya jauh lebih mantap, peduli kebut atau pedang, setiap gerak tipunya merupakan serangan mematikan yang dilandasi kekuatan dalam yang dasyat juga. Kedua orang setanding alias sama kuat, tanpa terasa mereka sudah berhantam sengit ratusan jurus. Walau Hang Le Moli mandi keringat, Kim Chao Gak sendiri napasnya sudah ngosan seperti kerbau keletihan. Apalagi pukulan Im Yang Go Hinch yang paling memakan tenaga, setelah ratusan jurus belum lagi menang, mau tidak mau hatinya mencelos, ia insaf bila kerus seperti ini terus. Dilanjutkan umpama akhirnya menang dia sendiri pasti jatuh sakit berat. Dalam pertempuran sengit itu, Kim Chao Gak jadi ingin lekas mengambil kemenangan, sekonyong dia lancarkan sejurus serangan yang menyerempet bahaya, kreng jarinya mencetik di batang pedang Hang Le Moli. Inilah ilmu wekang tingkat tinggi kek Bu John Kang, menyalurkan kekuatan melalui benda, pedang panjang Hang Le Moli kena di jentik dengan Louisin Ciciang, segulung hawa panas seketika mengetar lino dan kemeng telapak tangannya, rasanya seperti diselomot bara. Untung kepandayan Hang Le Moli sekarang jauh lebih tinggi dari tiga bulan yang lalu, meski akibatnya amat menyiksa diri, namun dia masih kuat bertahan Kim Chao Gak menyerang dengan menyerempet bahaya, dengan sendirinya pertahanannya sedikit kendor dan menunjukkan lobang kelemahannya. Betapa lincah dan gesit gerakan Hang Le Moli, boleh dikata di dalam waktu yang sama, mendadak di ameng hardik, kena. Seret bagai kilat pedangnya telap sekali mengenai badan Kim Chao Gak. Tusukan pedang Hang Le Moli gunakan tusukan hiatu yang diajarkan ayahnya, sasarannya adalah ikahi hiat di bawah ketiak Kim Chao Gak, namun Kim Chao Gak membekal H.O.U.D. Sin Kang yang ampuh melindungi badan, begitu ujung pedang menyentuh badannya lantas tergetar membal menggelincir ke samping, sehingga tusukannya sedikit meleset. Meski demikian ilmu tutukan hiatu tunggal ini tidak tepat mengenai hiatu yang diincar, tak urung hawa murni dari aliran Lewis Keh yang dilatihnya pun sudah pecah, bagai sebuah balon yang gembos, bocor kehabisan hawa. Kim Chao Gak mengerung seperti singa terus putar badan lari sifat kuping, langkahnya masih sedemikian cepat dan enteng, walau badannya sudah terluka, betapa tinggi kepandainya sungguh membuat Hang Le Moli kejut dan menghela nafas, diam dia syukur. Kiranya di dalam goncetan pukulan panas dingin lawan, Hang Le Moli sendiri pun lama-kelamaan sudah merasa payah, jikalau seratus jurus pula dilanjutkan umpama benar dia bisa menang, tentu dirinya takkan bisa jalan kaki dan jatuh sakit. Kini bila mau dengan ginkangnya yang tinggi, untuk mengejar Kim Chao Gak yang terluka, dalam ratusan langkah kemudian dia pasti bisa menyandaknya. Tapi beberapa pengemis itu entah mati atau masih hidup dan perlu ditolong, sedang dia sendiri sudah merasa kaki lemas tangan gemetar, dia pun khawatir bila Kim Chao Gak masih ada punya begunda lain, kalau mengejarnya mungkin bisa gugur bersama. Setelah mengatur napas menenangkan diri, tahulah Hang Le Moli bahwa dirinya tidak sampai terluka dalam, segera dia periksa kelima pengemis itu satu persatu, diam bercekat hatinya, kelima murid Kaepang ini rata mempunyai kedudukan tinggi di dalam Kaepang, empat di antaranya berkantong tujuh, dan satu lagi berkantong delapan, dan orang yang ini dikenal oleh Hang Le Moli, yaitu murid keponakan ekspang Chu Kaipang terdahulu Siang Gun Yang yang bernama Kyung Hao. Guru Kyung Hao adalah Toa Suheng Siang Gun Yang, dan dia adalah murid tertua gurunya, maka itu usianya kira lebih muda sepuluhan tahun saja dari Siang Gun Yang, kini dia adalah orang tua yang sudah mendekati 60 tahun. Bu Sutun adalah murid Siang Gun Yang yang terkecil mereka boleh terhitung satu tingkatan, namun usia mereka terpaut tiga puluhan tahun, murid Kaepang yang berkantong sembilan hanya ada empat orang, dalam generasi kedua Kyung Hao adalah tertua dari murid berkantong delapan, jadi tingkat kedudukannya di dalam Kaepang adalah nomor lima. Kaepang merupakan pang terbesar di seluruh jagad, kecuali bentrok di Medan Laga, kalau tidak para busu negeri Kim takkan berani sembarangan mengikat permusuhan dengan pihak Kaepang. Kenapa Kim Chao Gak hendak menyergap Kyung Hao dengan tanda tanya ini? Lekas Hang Lei Moli periksa keadaan Kyung Hao. Begitu dia memeriksa pernapasannya, diam-diam mengeluh dalam hati, napas Kyung Hao sudah lumpas empis, lebih banyak menghembus keluar daripada menghirut napas, denyuk nadinya sudah hampir tak terasa lagi, sebagai ahli silat belakangan ini Hang Lei Moli ada sedikit mempelajari ilmu Tabib dari ayahnya, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Kyung Hao tergetar putus urat nadinya oleh pukulan dasyat Kim Chao Gak, umpama Tabib Ho atau pada jaman Sam Kok yang terkenal itu hidup kembali juga takkan bisa menolong jiwanya. Hang Lei Moli menghelah napas, lekas dia periksa murid berkantong tujuh lainnya, keadaan meraka lebih payah, kalau denyut dan napas Kyung Hao masih terasa, keempat murid kantong tujuh ini sudah dingin dan meninggal beberapa saat tadi. Berpikir Hang Lei Moli, Jiwa Kyung Hao terang tak bisa diselamatkan namun aku harus mempertahankan beberapa kejap lagi, segera dia jejalkan sebutir si Yau Hu Antan ke mulut Kyung Hao, lalu memapahnya berduduk, dengan telapak tangannya menekan di toa cuy hiat di punggungnya, diakerahkan lewekang masuk ke badan orang. Beberapa kejap kemudian, agaknya kasiat si Yau Hu Antan sudah mulai bekerja di bantu tenaga dalam Hang Lei Moli, tampak badan Kyung Hao sedikit gemetar, tak lama kemudian pelan membuka mata. Lekas Hang Lei Moli berkata, Aku adalah Li Ujeng Ye Au. Kyung Lo Chiampua masih mengenal aku? Kyung Hao mangut sedikit, sorot matanya mengunjuk rasa girang dan haru serta kejut, ini menandakan dia sudah mengenali Hang Lei Moli. Lekas Hang Lei Moli pergencar saluran tenaga dalamnya, setelah napas Kyung Hao tambah kuat dan terdengar samar, lekas dia bertanya lagi, Kyung Lo Chiampua adakah urusan yang perlu kau pesan kepadaku? Kyung Hao ulurkan jari tangannya yang gemetar, bibirnya megap mengeluarkan suara yang amat lemah, Pak Kaupang ini, harap, harapkah serahkan kepada Bu Sutun, tempat di mana jarinya menuding ada sebatang bambu warna hijau pupus, itulah pentung bambu yang biasanya dibawa setiap pengemis dalam minta sedekah untuk menghadapi anjing galak. Waktu bertempur melawan Kim Chao Gak barusan, Pak Kaupang ini terpukul lepas dan jatuh di selah batu. Dengan kerahkan sisa tenaganya Kyung Hao menyebut nama Bu Sutun, namun khawatir Hang Lei Moli kurang jelas, dengan gemetar tangannya menggaris di atas tanah, lekas Hang Lei Moli berkata, apakah Bu Sutun murid penutup Siang Pangcu yang akhir ini diusir dari Kaipang? Aku tahu dia, aku adalah temannya. Kyung Hao tampak senang dan terhibur, katanya lebih lanjut, lenilah guruku suruh aku memberikan kepada dia, kau, pergilah kau ke Siu Yang San, temukan dia, beritahu kepadanya, ada urusan yang amat penting, sampai di sini hanya bibirnya saja yang bergerak, suaranya sudah tertelan. Di dalam tenggorokan lekas Hang Lei Moli salurkan tenaga dalamnya pula, tanyanya, ada barang penting apa? Dimana tapi setelah bicara demikian banyak keadaan Kyung Hao sudah mirip lampu kehabisan minyak, saluran lewekang Hang Lei Moli pun tak kuasa memperpanjang usianya, akhirnya kepalanya tertunduk lemas, kelopak matah, terkatup dan napas pun berhenti. Hang Lei Moli bersabda, baik, Kyung Lo Chiampua, legakan hatimu, urusan yang kau pesan, pasti akan ku selesaikan lalu Kyung Hao dia baringkan ke sana menjemput Pak Kaupang itu. Pak Kaupang ini rada tergores oleh benturan batu, untung tidak rusak atau retak. Memangnya Hang Lei Moli sudah curiga di belakang pengusiran busutun dari Kaipang, pasti ada latar belakang yang terahasia, belum tentu tokoh Kaipang, tingkat tinggi semua setuju dan seirama di dalam putusan ini, sayang sekali Kyung Hao U sudah ajal, sehingga dia tidak sempat minta keterangan lebih jelas dan terperinci. Perlu diketahui Pak Kaupang ini adalah bambu hijau pupus yang khusus tumbuh di Tai Paksan, keras dan kuat senjata tajam biasa takkan bisa membacoknya putus. Tapi kecuali keistimewaan kekuatan dan warnanya saja tiada sesuatu yang aneh pada Pak Kaupang ini, setelah periksa sana periksa sini Hang Lei Moli tetap tidak mendapatkan apa pada pentung bambu ini, akhirnya dia berpikir. Kyung Hao U minta aku berikan Pak Kaupang ini kepada Busutun, setelah bertemu dengan Di Adis Yu Yang San seluk-beluk. Persoalan ini pasti bisa dibikin jelas, Kyung Hao U berpesan Wanti, cukup asal aku hati dan menyampaikan Pak Kaupang ini kepada Busutun saja. Setelah menyimpan Pak Kaupang Hang Lei Moli naik kudanya pula melanjutkan perjalanan, kali ini dia tidak berhenti lagi, sampai hari menjadi maghrib. Dia sudah memasuki hugusan di daerah holam, di atas gunung Hang Lei Moli menemukan sebuah kelenteng boberok, pintunya keropos, tembok tanah liatnya pun sudah gugur, genteng pecah atap bocor bila hujan, patung pemujaan dalam kelenteng pun sudah tiada lagi, namun kebetulan bagi Hang Lei Moli untuk berteduh semalam. Kuda diumbar di luar pekarangan supaya cari makan sendiri dengan membawa perbekalannya Hang Lei Moli masuk ke dalam dan menggelar alat ala kadarnya untuk tidur, Pak Kaupang dan buntalannya dia taruh di samping badannya. Memang Hang Lei Moli sudah teramat capai, begitu rebah matah, terkatup lantas tidurnya nyak, entah berapa lama sudah dia tidur, di alam mimpinya seolah dia mendengar orang berbisik di pinggir telinganya. Bangun, bangun, berbareng lengannya seperti dipukul seseorang. Sontak Hang Lei Moli terjaga bangun, tiba terasa bau harum yang aneh merangsang hidung sebagai kawakan kangow. Hang Lei Moli tahu akan obat bius, sungguh geli dan dongkol pula hatinya, sebagai bapaknya gembong. Loklim masakah Hang Lei Moli dapat diselomoti dengan keras rendah ini. Lekas dia keluarkan sebutir pisiatan terus dikulum dalam mulut, dia tetap pura tidur, tak lem. Kemudian terdengar seorang berbisik lirih, sudah selang sepeminuman teh, boleh turun tangan bukan seorang segera menjawab. Perempuan iblis ini berkepandayan tinggi, lebih baik hati, biarlah tunggu sebentar lagi. Hang Lei Moli tahu jelas kedua orang bisik di atas rumah meski bisik suaranya seperti nyamuk, namun dengan lewekang Hang Lei Moli dengan jelas dia mendengar percakapan kedua orang ini. Keruan gusar dan kaget hati Hang Lei Moli, bahwa orang sudah tahu asal-usulnya, tapi masih berani turun tangan, tentu kedua orang ini bukan maling semelarang maling, terdengar seorang berbicara lagi di atas. Lebih baik kita bunuh dia saja, supaya tidak meninggalkan banyak urusan. Jangan, sahut seorang yang lain, perintah Pangcu supaya memungut balik pakau Pang saja. Suara yang dahuluan berkata pula, sebetulnya menurut hematku lebih baik dibunuh saja, supaya tidak membongkar rahasia kita. Temannya agaknya jadi marah, sentaknya, Hus Pangcu sendiri tidak takut rahasianya terbongkar. Memangnya kau perlu kuartir apa? Kau tahu siapa perempuan iblis ini? Dialog Limbengcu dari lima provinsi utara, apakah kau hendak menimbulkan bencana besar bagi Kaipang kita? Justru karena dialog Limbengcu, musuhnya tentu tidak sedikit. Memangnya siapa yang bakal curiga terhadap kita? Kalau ingin orang tidak tahu, kecuali kau tidak berbuat kau turun tangan jahat, sedikitnya aku mengetahui. Aku akan membongkar kejahatanmu mana boleh kau timbul pikiran jahat dan sekeji ini. Masihkah kau ingat akan undang Pang kita? Orang pertama agaknya jadi gelisah, lekas dia membela diri, sebetulnya aku berpikir demi kepentingan Pangcu kita, kita mencuri Pak Kaupang, masakah perempuan iblis ini tidak bakal curiga akan perbuatan pihak kita? Bagaimana kalau dia mencari onar kepada Pangcu? Kemannya itu menjawab, Pak Kaupang adalah milik kaum kita yang sudah diketahui umum kenapa kita takut perempuan iblis ini datang mencari perkara, Pangcu pasti bisa mendebatnya, justru karena tidak ingin bentrok sama dia. Maka Pangcu tidak mau gunakan kekerasan, maka kita disuruh mencurinya saja, tapi bukan lantaran khawatir terbongkar rahasianya. Kau tahu? Ya, ya aku tahu, sahut orang yang bicara duluan, maaf akan kelancangan mulutku tadi. Anggap saja aku tak pernah mengoceh di hadapan Pangcu harap kau tidak mengungkat hal ini. Kemannya tertawa, katanya, asal kau batalkan niatmu, buat apa aku mencelakai kau? Dari pembicaraan ini baru Hang Aye Molitau akan asal usul kedua orang ini, keruan jauh di luar dugaannya, pikirnya, kalau Hang Hwe Liong tampil sebagai Pangcu secara terus terang minta Pak Kaupang ini dikembalikan aku takkan bisa menolaknya, dia justru suruh orang menggunakan kerendah dan picik ini untuk mencurinya, sungguh keterlaluan. Dan lagi pentung bambu ini hanya milik seorang tiang lo, bukan barang mestika, kenapa Hang Hwe Liong memandangnya begini penting? Tengah dia mereka ini, terdengar dua orang di atap rumah bersuara pula, nah, sudah tiba waktunya bukan? Baik, boleh muai tapi tetap harus hati, jangan sampai membuatnya kaget dan terbangun, terdengar temannya menyaut. Diam Hang Le Molit tertawa dingin, dia tunggu mereka turun. Tapi kedua orang ini ternyata tidak turun seperti yang diduganya. Terdengar sebuah suara lirih, kiranya kedua orang tengah membuka genteng, dari lobang di atap rumah ini mereka menurunkan sebatang joran. Malam itu ada sedikit sinar bulan yang remang, untung sejak kecil Hang Le Molit ada latihan senjata rahasia, dia punya kepandaian melihat benda di malam gelap, tampak di keremangan malam di ujung joran ada sebuah gantolan, setelah bergelantungan. Trap, hanya sekali berkelebat dengan tepat berhasil menggantol Pak Kao Pang di samping badannya. Agaknya murid Kai Pang yang turun tangan ini seorang ahli mancing, Carrie yang dia pakai memang lihai dan pintar, agaknya memang cukup pahli dalam bidang ini. Tiba Hang Le Molit tertawa dingin, bentaknya, maling kecil, mau curi barang ya? Hayo lepaskan, sekali ayun, tangan dia timpukan cengkong kiam miliknya, tepat sekali kena mengiris putus tali kawat joran, maka joran dan Pak Kao Pang itu melayang jatuh pula. Mengingat mereka adalah murid Kai Pang, Hang Le Molit tidak ingin membongkar kedok mereka, Hang Le Molit kira setelah dia bersuara, kedua orang ini tentu kabur sifat kuping, sungguh kenyataan jauh di luar dugaannya. Tepat di saat Pak Kao Pang jatuh menyentuh tanah, tiba terdengar suara ledakan di susul asap dan api menyala berkobar, seketika Pak Kao Pang itu terjelat api dan menyala, bersamaan dengan itu sejalur panah berapi melesat turun mengincar Hang Iaye Molit. Dua orang murid Kai Pang di atas atap yang satu bermaksud membunuh Hang Le Molit, sementara seorang yang lain hendak menolong jiwanya, maka baru saja senjata gelap temannya disambitkan, dia segera membentak, jangan melukai orang. Ting dia samlitkan sebutir tpilian Chu, menimpuk miring panah berapi, sejalur sinar api menyam bermiring dari samping badan Hang Le Molit, tak urung percikan api masih juga mengenai pakaiannya. Hang Le Molit menjengek dingin, memangnya kau mampu melukai aku. Wut dengan pukulan Bik Hong Chiang dia hantam ke atas sehingga atap rumah jebol dan pecah berantakan, untung karena Hang Le Molit mengingat mereka murid Kai Pang, satu di antaranya berhati mulia, maka Hang Le Molit tidak ingin melukai atau membunuh mereka, dengan jelas dia dengar kedua orang itu menyingkir ke samping, sebaliknya Bik Hong Chiang pukulannya dia arahkan ke jurusan lain. Namun demikian kedua murid Kai Pang itu toh merasa tergetar hebat dan tak kuasa berdiri lagi, lekas mereka melompat turun dan mengacir menyelamatkan diri. Tak sempat mengejar orang, Hang Le Molit mengutamakan memadamkan api, untung Pak Kao Pang itu tahan api, lekas sekali Hang Iaye Molit berhasil memadamkan api sehingga pentung bambu itu belum sampai terbakar. Cuma bagian cacat yang tergores batu itu, setelah termakan api retaknya menjadi kentara dan dalam, panjang lima dim lebar dua dim, mirip benar dikorek atau diukir oleh pisau kecil seorang ahli ukir. Dengan menjinjing pentung bambu ini, Hang Le Molit mengamatinya dengan seksama, tiba didapatinya sesuatu keanehan, seperti umumnya setiap peruas bambu pasti kosong bagian tengahnya tepat di ujung retakan ini menonjol keluar secari kertas yang sudah rada hangus. Pelan dan hati sekali Hang Le Molit menarik keluar kertas ini, waktu dia periksa kirannya segulung surat peninggalan yang diluntung sekecil jari kelingking, untung hanya ujungnya saja yang terbakar hangus. Baru saja Hang Le Molit hendak membuka keuntungan kertas tipis ini, sekonyong terdengar jeritan orang minta tolong yang amat mengerikan, tersirap garah Hang Le Molit, diam dia mengeluh dalam hati, lekas dia simpan kertas surat itu ke dalam bajunya, dengan memanggul buntalan lekas dia mengejar keluar. Tak nyana waktu dia membungkuk badan meraih butalannya itu, tiba pandangan matanya terbeliak, dilihatnya sebutir benda aneh yang bersinar, kiranya itulah sebutir mutiara yang berkilauan. Dinilai dari cahaya sinar mutiara ini, jelas mutunya tinggi, sedikitnya bernilai ratusan tel perak. Sebetulnya sebutir kecil mutiara ini tidak menjadi perhatian Hang Le Molit, yang membuatnya heran adalah mutiara ini jelas bukan miliknya, lalu dari mana datangnya mutiara sebaik ini di dalam kelenteng bobrok ini? Sekilas melengak, cepat sekali Hang Le Molit sudah paham duduknya perkara, teringat olehnya di waktu dia siuman dari tidurnya, terasa seperti ada semut yang menggigit di lengannya, dan karena rasa sakit inilah maka dia terjaga bangun, seketika itu pula dia mencium bau harum yang membebiuskan itu. Baru sekarang dia benar sadar bahwa seseorang sengaja hendak membantu dirinya, dengan mutiara kecil ini dia menimpuk dirinya sehingga dia terbangun. Kalau tiada mutiara yang disambitkan orang itu, mungkin dirinya sudah kecundang oleh murid kait pang itu, bahkan jiwanya mungkin terenggut, demikian pula pakau pang pun ikut tercuri orang. Lalu siapakah yang begini rayal menggunakan mutiara sebagai senjata rahasia? Kenapa setelah menolong dia orang itu tidak mau muncul menemui dirinya? Bukankah aneh kejadian ini? Tiba teringat oleh Hang Ismoli akan seseorang, batinnya. Ya, pasti dia, kecuali dia tiada orang yang menggunakan mutiara sebagai senjata rahasia, apalagi dia memiliki ginkang setinggi itu, sudah tentu si dia yang dikira oleh Hang Le Moli adalah bulim Tian Kiao. Lekas sekali Hang Le Moli sudah berlari keluar, tampak bintang kelap-kelip, sinar rembulan guram, alam sekelilingnya sunyi-senyap, mana tampak bayangan manusia. Sampai pun kudanya pun tak kelihatan lagi. Tapi cepat sekali Hang Le Moli sudah menemukan kudanya di pinggir sebuah sungai. Kudanya tidak dibunuh orang seperti yang diakira semula, tapi kuda ini pun terbius oleh bau harum itu, daya tahan kuda jauh lebih kuat dari manusia, kebetulan waktu Hang Le Moli lari mendatangi dia sudah dapat bergerak dan mendengus ke arah majikannya. Lekas Hang Le Moli menyiram air dingin ke atas kepalanya, lalu dijejalkan pula sebutir pisiatan ke mulutnya, tak lama kemudian kuda ini sudah pulih seperti sedia kala. Jeritan minta tolong tadi kumandang dari arah barat laut, Hang Le Moli cemplak kudanya terus dikeperak ke arah sana, tak lama kemudian, hidungnya mengendus baru anjirnya darah, segera dia lompat turun mencari ubekan, akhirnya di belakang semak rumput menemukan sesosok mayat. Kebetulan saat mana Fajar telah menyingsing, tampak mayat itu tengkuet, punggungnya ditusuk sebilah pisau panjang yang runcing, jelas tampak oleh Hang Le Moli, bahwa orang ini adalah murid Kaipang yang tidak setuju mencelakai dirinya itu. Musabab kematiannya sudah gamblang, pembunuh itu khawatir temannya ini melaporkan maksud jahatnya maka di saat temannya ini lianya dia menusuknya dari belakang dengan pisau runcing. Sudah tentu Hang Le Moli amat sedih dan haru, gegetun lagi karena kelakuannya. Namun dari kejadian ini, dia pun mendapat kesimpulan dan bila orang yang menolong dirinya itu benar adalah Bulim Tian Kiao, maka orang tentu sudah lama turun gunung dan pergi jauh. Kalau tidak dengan kepandainya yang tinggi, menguntit kedua murid Kaipang ini, masakah peristiwa mengenaskan ini bakal terjadi? Setelah mengebumikan jenazah murid Kaipang, Hang Le Moli bertanya dalam hati, demi pakau Pang ini, sudah ada enam murid Kaipang ajal, kini ingin aku melihat apa yang tertulis di dalam gulungan kertas surat itu, kenapa Kim Chao Gak kerahkan orangnya untuk mencegat Kiong Hau, kenapa pula Hong Hwe Liong mengutus orang untuk mencurinya, kemungkinan semua tanda tanya itu bisa terjawab dari gulungan kertas ini. Dengan hati Hang Le Moli membuka gulungan kertas itu untung tulisan di atas kertas masih jelas terbaca meski kertasnya sudah menguning hangus. Setelah membaca apa yang tertera di atas tulisan kertas itu, bergidik dingin Hang Le Moli dibuatnya, sekian lamanya dia melenggong, batinnya, oh, kiranya begini persoalannya, tak heran Hang Hwe Liong berusaha memfitnah dan mencelakai Bu Sutun ingin merebut kembali pakau Pang ini. Kiranya apa yang terbaca oleh Hang Le Moli adalah tulisan tangan Siang Gun Yang, Kai Pang Pang Cu yang dahulu sewaktu dia baru saja jatuh sakit, surat ini ditujukan kepada suhengnya Loh Yang Koh. Loh Yang Koh adalah tiang lopi kun yang dikatakan Bu Sutun, kecuali Pang Cu, hanya dia orang saja yang tahu akan rahasia tugas yang dipikulnya. Surat ini sengaja ditulis oleh Siang Gun Yang khusus untuk sebagai bukti, pembukaan surat ini mengemukakan bahwa Bu Sutun menyelundup ke negeri Kim menjabat perwira Gilim Kun adalah atas perintahnya, selain itu dijelaskan pula, bila mana Bu Sutun kelak benar berhasil membunuh Wan Yan Liang, kedudukan Kai Pang Pang Cu harus diwariskan kepada Bu Sutun. Kuatir jiwa sendiri saat mana sudah ajal, maka Siang Gun Yang sengaja meninggalkan surat pesannya ini diserahkan kepada tiang lopi tertua ini untuk disimpan sebagai bukti. Pada akhir surat ini diterangkan pula, umpama Bu Sutun tidak berhasil membunuh Wan Yan Liang, setelah dia kembali, jasa dan pahalanya harus dicatat juga, mengangkatnya menjadi murid berkantong sembilan, jikalau murid Kai Pang lainnya ada yang menaruh curiga, maka tiang lopi wajib membaca dan mengumumkan keputusannya ini dihadapan rapat besar kaum Kai Pang. Kiong Hao adalah murid tertua dari loh tiang lopi ini, secara cermat Hang Leng Moli menganalisa satu dan lain persoalan lalu dirangkai menjadi satu, seluruh persoalan lantas dapat dibikin terang, setelah sutenya yang menjadi Pang Cu meninggal loh tiang lopi sendiri pun jatuh sakit parah, di samping itu dia pun sudah mendapat firasat akan intrik Hang Hwe Leng yang hendak merebut kekuasaan, maka dia tidak berani membocorkan rahasia ini. Karena penyakitnya dia tidak bisa hadir di dalam pertemuan besar murid Kai Pang, tingkat tinggi di Siu Yang San, maka dia suruh muridnya Kiong Hao mewakili dirinya dengan membawa Pak Kao Pang yang menyimpan surat rahasia Pang Cu mereka, berusaha untuk diserahkan kepada Bu Sutun. Betapa rahasianya surat Siang Pang Cu kepada Suhengnya Loh Yang Koh yang menyimpannya di dalam Pak Kao Pang, setelah merebut jabatan Pang Cu, betapa pula jerih payah Hang Hwe Leng untuk menyelidiki hal ini, namun dengan kedudukannya sekarang, memang bukan suatu hal yang mustahil Kim Chao Gak sebaliknya adalah musuh Kai Pang, dia pun tahu akan rahasia ini sehingga mencegat Kiong Hao uterang tujuannya pun ingin merebut Pak Kao Pang ini, sungguh luar biasa dan hebat akibatnya bila berhasil. Tapi dari percakapan kedua murid Kai Pang yang berusaha mencuri pentung bumbu itu, Hon Ge Leng Moli menyimpulkan bahwa Hang Hwe Leng belum sampai gelap berani melakukan kejahatan yang tercela, maka lebih jelas lagi di dalam memutuskan pengusiran Bu Sutun dari Kai Pang, semua orang dia kelabui, namun dia toh nyata mengusir Seng Sute keluar dari Kai Pang belum sampai menjurus ke arah kejahatan yang lebih terkutuk, dari sini jelas terlihat bahwa Hang Hwe Leng masih punya setitik peri kemanusiaan. Sebetulnya apakah benar Hang Hwe Leng berintrik dengan Kim Chao Gak? Hang Leng Moli membuat dua analisa timbal balik, duanya belum berani memberi keputusan. Tapi persoalan ini cukup genting, terpaksa Hang Leng Moli harus waspada dan bersiaga, soalnya dia membayangkan akibatnya yang luas dan bakal merupakan bencana besar yang menyangkut jiwa raga banyak orang. Setelah menyimpan gulungan kertas, Hang Leng Moli menerawang, kira bagaimana dia harus bertindak untuk menghalangi langkah Hang Hwe Leng, lekas dia cemplak kuda dan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Di jalan dia tidak bertemu dengan murid Kai Pang lagi, bayangan Bu Lim Tian Kiao pun tidak dilihatnya, tapi kepada seorang penjual teh di pinggir jalan Hang Leng Moli mendapat keterangan bahwa seorang laki menunggang seekor kuda putih belum lama menuju ke arah barat. Semakin besar dugaannya bahwa semalam memang Bu Lim Tian Kiao lah yang menggugahnya bangun, mau tidak mau hatinya menjadi hambar dan maskul. Walau dia sudah menentukan pilihiannya, namun persahabatannya dengan Bu Lim Tian Kiao dulu takkan mudah terlupakan. Kuda Bu Lim Tian Kiao adalah tunggangan yang mampu menempuh seribuli dalam sehari, jelas dia takkan bisa menyandaknya. Menurut rencana semula, Hang Leng Moli menuju ke Yang Kok San untuk menyambangi bing-bing tai su yang bersemayam di Kong Bing Si, sekaligus untuk mencari tahu jejak ayah dan si Ogo Kan Kun, sepanjang jalan tak terjadi apa lagi, hari itu akhirnya dia tiba di Yang Kok San, saat mana sudah permulaan musim dingin-hawa dingin kembang salju mulai turun. Bing-bing tai su adalah angkatan tua yang sedera jatayahnya, maka setiba di Yang Kok San Hang Leng Moli lantas turun dan menuntun kudanya sebagai rasa hormatnya kepada tokoh ciampu ini. Hujan salju cukup lebat, tanah tandus sudah berubah menjadi dingin beku oleh bunga salju, sementara kembang salju laksana kapas beterbangan di angkasa, sebagai gadis kelahiran tanah utara, Hang Leng Moli tidak takut menghadapi hawa dingin ini, menghadapi pemandangan alam yang sudah hamat dikenalnya, tak urung terbayang olehnya akan keindahan alam di kampung halaman. Tanpa terasa hujan salju sudah meredah, pemandangan seindah lukisan ini sungguh mempesonakan, sambil menikmati keindahan kebesaran alam Hang Leng Moli terus beranjak naik ke atas, tak lama kemudian Kong Bing-si sudah kelihatan dari kejauhan di antara tabir putih yang berkilau bagai lautan teduh itu, tiba terbayang warna merah menyolok segar di tengah lautan salju itu, kiranya tak jauh di samping Kong Bing-si, tei dapat peluhan pucu kembang BWE merah, saat mana kembangnya sedang mekar semarak laksana gincu, maka perbedaan warna yang kontras ini kelihatan amat menyolok sekali. Sembari jalan Hang Leng Moli merasa gegetun dan kagum akan pemandangan alam yang permai ini, pada saat itulah tiba didengarnya irama seruling yang mengalun tinggi kumandang dari dalam hutan BWE sana seketika Hang Leng Moli berdiri menjubelek, apakah Bu Lim Tian Kiao? Agaknya nasib memang mempermainkan dirinya, bahwa tujuannya kemari hendak mencari si Ogo Kankun, takdir justru menghendaki dia berjumpa dulu dengan Bu Lim Tian Kiao? Belum lenyap pikiran kalutnya, tiba suara seruling berganti nyanyian merdu dan lincah dari seorang gadis. Gadis yang nyanyi itu sedang beranjak keluar dari rumpun kembang, hanya seorang saja, jadi tanpa Bu Lim Tian Kiao sungguh kejut dan girang Hang Leng Moli bukan buatan, lekas dia memburu maju menggenggam tangan gadis ini, katanya. Loh kok kau? Bagaimana kau pun bisa berada di sini? Mana Tem Kong Chu? Bukankah dia sudah kemari? Ternyata gadis ini bukan lain adalah Jilian Cheng Haun. Seperti diketahui senjatanya pun sebatang seruling, katanya dengan tertawa, Li Ucici, aku sih sudah-sudah tahuilah kau akan datang, cuma tak nyana kedatanganmu begini cepat. Hang Leng Moli melengak, baru saja dia hendak tanya dari mana orang tahu, tiba Jilian Cheng Haun angkat kepala berseru lantang, Tau Aci, tamu sudah datang, lekas keluar. Kembali Hang Leng Moli melengak, katanya, Oh, Tau Aci mu juga di sini? Kalian sudah akur Hang Leng Moli kira Tau Aci yang dia panggil adalah Giyok bin Yauhau Uci Lian Cheng Poh, maka dia merasa keheranan. Jilian Cheng Haun cekikikan, katanya, Tau Aci yang ini bukan kakak yang tidak berbudi itu, Aku sih bersama dengan Tau Aci-nya, habis bicara merah mukanya baru sekarang Hang Leng Moli tahu Tau Aci-nya yang dimaksud adalah kakak bulim Tian Kiao yaitu Hui Shok Sini. Betul juga dilihatnya Hui Shok Sini sudah berlari keluar dari kong bing si. Dengan tertawa Hui Shok Sini menghampiri katanya, Li Uli Hiap, sudah beberapa hari kami menunggumu. Tentu kau tak kira kami menetap di sini bukan? Memang Hong Iaye Moli tidak menyangka, namun menduga mereka punya hubungan erat dengan Bing Bing Tai Su, maka dia pun tidak perlu terlalu heran, katanya. Sungguh kebetulan sekali, kedatanganku hendak menghadap kepada Bing Bing Tai Su, dari mana kalian tahu aku akan kemari? Maksud kedatanganmu sudah kami ketahui, ujar Hui Shok Sini, mari silakan masuk bicara di dalam biara. Sesudah duduk tak tahan Hong Iaye Moli bertanya apakah Bing Bing Tai Su ada di dalam? Mohon dilaporkan kepadanya, katakan bahwa Putri Liu Guancong Mohon bertemu. Kau sudah di sini, tidak perlu tergesa menemui beliau persoalan yang ingin kau tanyakan. Aku bisa wakilkan Bing Bing Tai Su menjawab, kebetulan kita ada kesempatan duduk ngobrol, aku pun ada omongan perlu bicara dengan kau. Hong Iaye Moli keheranan, katanya, persoalan yang ingin ku ketahui kalian bisa menjelaskan. Sampai pun tanda tanya dalam hatimu aku pun bisa menjawabnya, baiklah aku akan menjawab satu persatu tanda tanya yang mengganjel dalam hatimu, pertama kau ingin tahu apakah si Ogo Kankun pernah kemari? Kedua kenapa kami berdua tinggal di sini? Ketiga kenapa sampai detik ini Bing Bing Tai Su belum keluar? Benar tidak? Merah muka Hong Iaye Moli dikorek isi hatinya, katanya dengan manggut, dan ayahku. Entah beliau pernah kemari? Ayahmu belum kemari, si Ogo Kankun sebaliknya pernah mampir. Kenapa mendada ayah merubah rencana perjalanannya demikian batin Hong Iaye Moli? Untuk kekhawatirannya ini Hwi Oksini sekaligus memberi jawaban, ilmu silat ayahmu teramat tinggi, pasti takkan terjadi sesuatu yang merugikan, di tengah jalan dia bertemu dengan si Ogo Kankun, titip kabar dan suruh dia menyampaikan salamnya kepada Bing Bing Tai Su. Katanya ada urusan penting di si Oyang San perlu segera dia selesaikan, apalagi dia harus berputar ke Koguan dulu untuk membereskan urusan penting, baru akan menuju ke si Oyang San, maka dia tidak sempat mampir ke Kong Bing Si, katanya setelah kembali dari si Oyang San baru beliau akan datang kemari bercengkeraman dengan Bing Bing Tai Su. Rada lega hati Hong Iaye Moli, pikirnya, ada urusan penting di tempat guruku? Mungkinkah Ado sangkut lautnya dengan rapat besar pihak Kaipang? Sebagai orang beribadah aku tidak perlu tahu persoalan apa yang terjadi di si Oyang San dan Koguan. Tapi kedatangan si Ogo Kankun kali ini malah bikin terang persoalan antara kami kakak beradik dengannya, sampai di sini dia tertawa kikuk. Baru sekarang aku tahu Nona Liu, pujaan hati yang benar kau cintai adalah si Ogo Kankun bukan adikku, tempoh hari aku sendiri kebingungan, sampai bertindak secara iseng, pernah aku omong kepada si Ogo Kankun, aku sudah minta maaf kepadanya. Dengan muka merah Jilian Cheng Hun menggenggam tangan Hong Lai Moli katanya, dulu aku pun ada sedikit salah paham terhadapmu, Liu Cici, sekarang aku mohon maaf kepadamu. Hong Lai Moli menjadi kikuk dan risih, katanya tertawa, urusan sudah berlalu, tak perlu disinggung lagi, em, kalau begitu setelah peperangan Jai Chow Ki untuk kedua kalinya kalian bertemu. Ya, pertama di perjalanan ke Kang Lam, waktu itu dia berada bersama Ong Ih Ting. Tak kira beberapa hari yang lalu kita bertemu lagi di sini, baru aku tahu setelah dia meninggalkan pangkalan Ong Ih Ting ada titip kabar kepadamu, maka aku menduga dalam beberapa hari ini kau pasti kemari. Si Ogo Kankun sudah bertemu dengan Bing Bing Ta Isu? Tidak, tapi dia minta aku menyampaikan omongannya kepada Bing Bing Ta Isu. Apakah Bing Bing Ta Isu sedang keluar tidak? Kalau di dalam kenapa tidak kelihatan? Bing 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 Ta Isu sedang menyekap diri dalam kamar meyakinkan ilmunya, sampai nanti malam baru latihan ilmunya berakhir. Kebetulan waktu Si Ogo Kankun datang, beliau di saat keadaan kritis, kita tidak berani mengganggunya, maka dia belum sempat menemuinya. Menutup pintu meyakinkan ilmu merupakan kera latihan lewekang tingkat tinggi dari aliran hut, kalau berhasil dengan sukses memang besar sekali pak agahnya, tapi bahayanya pun teramat besar, di samping tak boleh diganggu, kemungkinan bisa cowhawe ejipmu. Berkata Hui Syok Sini lebih lanjut, sekarang yayarlah ku jawab pertanyaanmu satu persatu, setelah kau tahu persoalannya tentu paham sendirinya. Pertanyaan kedua adalah, kenapa aku tinggal di sini sampai di sini tiba Hui Syok Sini unjuk rasa kikuk dan rawan, tanyanya, tahukah kau pernah apakah Bing Bing Taishu dengan aku? Bing Bing Taishu adalah mertuaku. Sungguh jawaban ini amat di luar dugaan Hong Lei Moli, setelah menghela nafas Hui Syok Sini melanjutkan suamiku yang tak berbudi itu bernama Bok Ji Sin, busuk kepercayaan Wanyan Liang di masa hidupnya, dia hendak mencelakai jiwa kami kakak beradik, maka akhirnya berpisah dengan aku, persoalan ini kabarnya Sam Muai sudah pernah memberitahu kepadamu. Hong Lei Moli hanya manggut saja tidak memberi komentar supaya tidak menambah kedukaannya. Sekarang aku sudah beribadah, tidak perlu takut menghadapi persoalan yang memilukan Bing Bing Taishu adalah mertuaku, namun Bok Ji Sin bukan anak kandungnya sendiri, sebelum Bing Bing Taishu mencukur rambut adalah seorang tokoh bulim, sepak terjangnya suka menolong yang lemah menindas kejahatan, dia bertekad tidak mau bekerja bagi kerajaan. Karena tidak punya anak, seorang teman dekatnya sebelum ajal titip anaknya supaya mengasuh dan mendidiknya sebagai putra angkatnya, anak ini adalah suamiku Bok Ji Sin yang tidak berbudi itu. Karena dia putra teman baiknya, Bing Bing Taishu terlalu memanjakan dia setelah tamat belajar silat Bok Ji Sin kemaru pangkat dan kedudukan, setelah meninggalkan ayah angkatnya, dia lantas menempuh jalan hidupnya ke pintu kerajaan, bekerja keras untuk mencapai kedudukan tinggi, akhirnya dia berhasil menjadi pengawal pribadi Wanyan Liang, belakangan diangkat sebagai wakil komanden Gilinkun. Dasar berhati jahat, entah berapa rakyat tak berdosa yang menjadi korban keganasannya. Aku ini istrinya, tapi perbuatan jahat apa saja yang dia lakukan, semula sedikit pun aku tidak tahu. Sampai dia berusaha memperalatku hendak mencelaki jiwa adikku, baru aku membuka kedok aslinya. Tapi perbuatannya selama itu sudah diketahui oleh mertuaku, dan karena itulah saking marah, beliau lantas cukur gundul menjadi hwasyok, dengan patah semangat dia tidak mau mencampuri urusan duniawi lagi. Setelah berpisah dan menjadi musuh suamiku sendiri karena di kampung halaman tak bisa bercokol lagi, di samping tinggal di tempat lama hanya meninggalkan kenangan pahit belaka, maka aku lari ke Kang Lam dan mencukur rambut dihian likuan di gunung Kisiania. Sejak terakhirnya peperangan J. Choky dengan adik Cheng Hun kami tak berhasil menemukan adikku, di luar dugaan bertemu dengan Sio Goh Kankun, dari penuturannya aku tahu bahwa mertuaku menjadi hwasyok dikongbing si. Tapi Sio Goh Kankun sendiri tidak tahu bahwa Bing Bing Taishu adalah mertuaku setengah bulan yang lalu bersama Ji Moai aku tiba di sini. Hwasyok sini berhenti sebentar menyekair matanya, katanya lebih lanjut, mertuaku tidak menyalahkan aku, malah memujuk dan menghiburku. Katanya beliau sudah tahu kejahatan Bok Ji Sin, karma akan menentukan nasibnya, yang harus disalahkan malah dia sendiri sebagai ayah angkat tidak membimbing dan mengasuhnya ke jalan benar sejak kecil terlalu memanja dan mengumbar adatnya yang jahat. Beliau suruh aku tidak perlu bersedih hati karena hal ini sebagai orang beribadat, apa yang sudah lalu biarlah pergi. Haruhang Lei Mo Li mendengar ceritanya ini, mau tidak mau terbayang juga akan suhengnya Kong San Ki yang menempuh ke jalan sesat juga, bukan mustahil kelak nasibnya akan jauh lebih mengenaskan. Sekarang yayarlah aku bicara soal mertuaku, kedatangan kami amat kebetulan, karena mertuaku hendak mulai latihan ilmunya dengan menyekap diri, dengan jimuai aku bisa menjadi pelindung yang jaga keselamatannya. Hang Lei Mo Li bertanya, ilmu silat bing-bing taisu tak terukur tingginya, kenapa masih memerlukan tutup pintu meyakinkan ilmu segala? Kata mertuaku seorang musuhnya yang tangguh sudah tahu akan jejaknya di sini, secara sumbar musuh itu menyebar kabar, katanya hendak meluruk kemari membuat perhitungan. Beberapa tahun belakangan ini beliau mendalami ajaran Buddha, sehingga latihan silatnya rada terbengkelai, maka beliau perlu tutup pintu meyakinkan semacam ilmu mujijat yang hebat sekali. Siapakah musuh tangguhnya itu terkesiap darah Hang Lei Mo Li, bing-bing taisu sampai sedemikian besar perhatiannya untuk menghadapinya? Beliau tidak mengatakan siapa musuhnya itu. Hanya dikatakan permusuhan sejak dia masih permanan, orang itu hanya menuntut kepada dia, aku cukup menjaganya saja, tidak perlu ikut campur, agaknya beliau khawatir aku semirono ikut turun tangan. Walau musuh tangguh, kalau dia benar datang, masakah aku harus berpeluk tangan saja? Nanti tengah malam latihan bing-bing taisu akan berakhir dan berhasil sempurna, kalau dia datang tidak perlu dibuat takut lagi yang harus dikhawatirkan musuh tiba sebelum latihannya berakhir, demikian Jilian Cheng Hun nyatakan isi hatinya.